Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, saya, selaku juru bicara Polri dalam operasi lilin tahun 2022, akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari ke-7 pelaksanaan operasi lilin tahun 2022. Laporan harian pelaksanaan operasi lilin tahun 2022 ini dibuat dengan dimaksud untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi Kamsel Tikcar Lantas di hari ke-8, Jumat, tanggal 30 Desember 2022. Satu, informasi pertama yang dapat kami sampaikan. Data perbandingan volume arus lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Jekampek utama arah Transjawa sebanyak 45.321 kendaraan, sedangkan untuk UKA yang masuk Jakarta melalui GT Jekampek utama sebanyak 40.786 kendaraan. Nah, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Tol Kali Hurib utama arah Bandung sebanyak 44.100 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Tol Kali Hurib utama sebanyak 34.363 kendaraan. Nah, volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Tol Cikupa arah Merah sebanyak 51.598 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Tol Cikupa sebanyak 48.188 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Ciawi arah puncak sebanyak 43.792 kendaraan, sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Ciawi sebanyak 32.570 kendaraan. Data perbandingan volume arus lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 7 sampai dengan 12.00 WIB dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Cikampek utama arah Transjawa sebanyak 9.576 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Tol Kali Hurib utama arah Bandung sebanyak 10.739 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Ciawi arah puncak sebanyak 8.558 kendaraan. Informasi kedua, situasi kamsel tipcar lantas. Data kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat 30 Desember 2022 sebanyak 411 kejadian dengan rincian 38 orang meninggal dunia, 12 orang luka berat, dan 150 orang luka ringan. Sementara untuk data pelanggar lalu lintas berdasarkan hasil pantauan, kamera etele sebanyak 1.887 perkara. Informasi ketiga, data ANEF selama 3 hari operasi Lilin 2022 sejak 26 Desember sampai dengan 30 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Cikampek utama arah Transjawa sebanyak 122.950 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Cikampek utama sebanyak 115.798 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Tol Kali Hurib utama arah Bandung sebanyak 105.458 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Tol Kali Hurib utama sebanyak 108.175 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Tol Cikupak arah Merak sebanyak 144.075 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Tol Cikupak sebanyak 138.984 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui GT Ciawi arah puncak sebanyak 108.537 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui GT Ciawi sebanyak 105.970 kendaraan. Informasi keempat terkait himbauan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Nataru 2022 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan res area se-efektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan mudik dapat mengakses aplikasi Google Maps untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami siap membantu melalui masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas masyarakat dapat menghubungi call center 1500669 SMS center 91119. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.